Pedang awan merah jelit 5. Han Lin seolah tenggelam ke dalam lautan dendam. Wajah Kong Hwi Ho Siang dan wajah inang pengasuhnya bergantian muncul di depan matanya, terkenang dia ketika menguburkan jenazah mereka, ketika menangisi kematian mereka. Selagi kemarahan dan kebencian mengamuk di hatinya, tiba-tiba saja seperti sinar matahari yang menerobos ke dalam awan gelap, ingatan Han Lin mendatangkan bayangan Lo Jin, gurunya yang kedua. Dan terniyanglah suara gurunya ini yang menasihatinya bahwa musuh utamanya adalah pikirannya sendiri. Dia harus hati-hati dan waspada meneliti jalan pikirannya. Sudah menjadi tugasmu untuk menentang kejahatan, namun kalau engkau menentang kejahatan dengan perasaan benci dan dendam di hati, berarti bahwa engkau pun jahat. Benci dan dendam membuat seseorang menjadi jahat dan perbuatanmu menentang kejahatan itu berubah menjadi pembalasan dendam semata. Ingatlah ini selalu bagaikan air hujan menyiram api, seketika rasa benci dan marah yang mengamuk hati Han Lin juga padam seketika. Dia terkejut mendapatkan dirinya dalam lautan dendam dan kebencian Tiu, dan dia pun segera bersilat dan melakukan siulian untuk menenteramkan hatinya. Sampai berjam-jam Han Lin melakukan samadhi dan dia baru membuka matanya ketika pendengarannya yang tajam terganggu oleh langkah ringan seorang yang datang ke kudil itu dari depan. Dia menjadi waspada dan siap menghadapi pendatang itu. Matahari sudah mulai condong ke barat, tengah hari telah lewat tanpa dia rasakan. Han Lin, aku ingin bicara denganmu, terdengar suara seorang wanita. Han Lin terkejut dan terheran. Bukan suara kandilan, lalu suara siapa? Wanita mana yang menyebut namanya begitu saja dan datang hendak bicara dengannya? Karena ingin tahu sekali, Han Lin meloncat keluar dan dia berhadapan dengan Mulani. Hem, engkau Han Lin menegur sangsi dan ragu. Gadis ini tadi datang bersama Kok Han dan membantu pemuda sombong itu untuk mencoba merampas sang Intok Yam dari tangannya. Kenapa ia datang kembali? Tentu saja dia merasa curiga dan Han Lin memandang ke kanan kiri penuh sekuas padaan. Mulani tertawa. Jangan mencari, tidak ada orang lain datang bersamaku, aku datang seorang diri dan sengaja datang untuk bicara denganmu, Han Lin mengerutkan alisnya. Nona, siapakah engkau dan keperluan apakah yang membawamu ke sini? Tanyanya. Mulani tersenyum. Aku tidak menyalahkanmu kalau engkau curiga dan merasa tidak senang kepadaku. Baru saja tadi aku membantukan Kok Han untuk mengeroyokmu, dan sekarang aku muncul lagi. Akan tetapi, Han Lin, percayalah bahwa aku datang bukan dengan maksud buruk. Perkenalkanlah, nama ku Mulani, aku gadis Mongol, puteri kepala suku Kumakan, dan murid Sam Moong sambung Han Lin gadis itu mengangguk-angguk. Pantas suhu Hek Bin Moong nampak gentar kepadamu, engkau memang lihai dan cerdik. Benar, Sam Moong adalah pembantu ayah, maka mereka mengajarkan ilmu silat kepadaku. Han Lin, aku kagum melihat kepandaian dan sikapmu. Maukah engkau menganggap aku sebagai sahabatmu? Han Lin tetap curiga. Gadis ini demikian lincah dan ramah, nampak cerdik sekali. Dia harus berhati-hati menghadapi gadis seperti ini. Mulani, baru beberapa jam yang lalu engkau datang bersama Kok Han dan mengeroyok aku. Kalau aku tidak memiliki sedikit kepandaian mungkin sekarang aku sudah menggeletak di sini dalam keadaan tidak bernyawa. Dan sekarang engkau mengatakan hendak bersahabat denganku. Apa artinya semua ini aku tidak menyalahkanmu kalau engkau curiga? Han Lin ketahuilah, aku mendengar bahwa engkau telah mencuri pedang pusaka dari Istana Kaisar, yaitu pedang awan merah. Nah, mendengar ini aku menjadi tertarik dan bermaksud untuk merampas pedang yang diperebutkan seluruh tokoh dunia perselatan itu. Dalam perjalanan mencarimu, aku bertemu dengan Ken Kok Han yang juga sedang mencarimu. Karena kami setujuan, yaitu mencarimu dan merampas pedang, maka kami bekerja sama. Akan tetapi kami telah gagal dan melihat Kare engkau menghadapi kami, tidak ingin melukai kami, maka aku yakin bahwa engkau adalah seorang pendekar yang budiman, dan tidak mungkin menjadi pencuri pedang pusaka. Karena itulah maka aku datang seorang diri ingin berkenalan denganmu, Han Lin. Hmm, aku tidak pernah menolak persahabatan, dari manapun juga datangnya, Mulani. Akan tetapi setelah engkau berhadapan dengan aku, katakanlah apa yang ingin kau katakan dan bicarakan, Han Lin. Aku percaya bahwa engkau tidak mencuri pedang. Akan tetapi bagaimana pedang itu dapat terjatuh ke tanganmu? Ingin aku mengetahui, kalau saja engkau tidak berkeberatan untuk memberitahu kepadaku, pencuri pedang pusaka ini adalah mendiang Hoat Lan Sian Su, ketua Hoat kau dan aku mengambil pedang ini darinya, gadis itu mengangguk-angguk dan Han Lin harus mengakui bahwa gadis itu memang manis sekali. Aku percaya kepadamu, Han Lin akan tetapi mengapa engkau tidak mengembalikan pedang itu kepada Kaisar Kerajaan Teng. Apakah engkau ingin pedang itu menjadi milikmu selamanya pertanyaan itu diajukan dengan suara wajar, tidak mengandung ejekan atau tuntutan? Maka Han Lin mau menjawabnya, pedang ini pasti akan ku kembalikan kepada Sri Baginda Kaisar, akan tetapi aku mendengar bahwa Chin Ling Pai dikabarkan mencuri pedang ini, maka aku hendak lebih dahulu menghadiri pertemuan di Chin Ling San untuk memberitahu kepada semua orang dan membersihkan nama baik Chin Ling Pai. Ah, begitukah? Sudah kuduga bahwa engkau tentu seorang pendekar yang gagah perkasa dan budiman, dan engkau sendiri, Mulani. Bagaimana seorang gadis yang cantik manis dan putri kepala suku seperti engkau ini mau menjadi murid Sam Moong, tiga orang datuk sesat yang jahat itu aku mempelajari ilmu silat dari mereka, bukan belajar kejahatan, Han Lin karena mereka itu membantu ayah, dengan sendirinya aku menjadi murid mereka, Hmm, betapapun juga, kalau guru-gurumu datuk-datuk sesat yang jahat, tentu engkau pun tidak dipercaya orang. Katakan saja terus terang, apakah sekarang ini engkau hendak memancingku agar aku masuk perangkap? Apa sebetulnya yang hendak kau lakukan sepasang netu itu bercahaya? Han Lin, apakah engkau kira aku serendah itu? Aku tidak, gadis itu tidak melanjutkan kata-katanya karena pada saat itu muncul tiga orang yang bukan lain adalah ketiga orang gurunya, yaitu Hek Bin Moong yang gendut bunda rendek, Hek Bin Moong yang tinggi kurus dan KW Ijau Lomo yang pendek gendut pula seperti bola. Sam Moong lengkap kini berdiri di depan Han Lin dengan tertawa-tawa. Hahaha, bagus sekali engkau sudah dapat menemukannya, Mulani kata Hek Bin Moong girang. Han Lin memandang kepada Mulani dengan sinar matu, tajam penuh teguran. Biarpun Han Lin tidak mengeluarkan ucapan, namun Mulani merasa benar pandang matu itu dan ia menjeleng kepala, tidak, tidak, aku tidak tahu, ah, suhu sekalian, harap jangan ganggu Han Lin Mulani berteriak-teriak, akan tetapi tentu saja tidak diperdulikan oleh tiga orang datuk itu yang menganggap Han Lin sebagai musuh besar mereka. Mulani, seorang guru takkan jauh bedanya dengan guru-gurunya, kata Han Lin tersenyum mengejek. Pergilah menjauh, aku tidak ingin membunuhmu. Engkau masih terlalu muda dan masih banyak kesempatan untuk mengubah jalan hidupmu yang sesat, Han Lin, aku tidak, ah, 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 engkau takkan percaya, gadis itu lalu mundur dan menangis. Kini tiga orang datuk itu menghampiri Han Lin seperti diceritakan di bagian depan, Kui Jiao Lomo Tong Lui pergi dibantu Pek Bin Moong untuk membalas dendam atas kematian cucunya yang bernama An Seng Gun yang tewas di tangan Si Ek Wan Li ketua Bengkau. Dua orang datuk itu datang mengamuk di Bengkau, akan tetapi balas dendam mereka itu gagal karena mendapat perlawanan yang gigih dari ketua Bengkau, Si Ek Wan Li bersama istrinya yang juga amat liai, yaitu si pedang terbang yang Mei Li, dibantu oleh tokoh-tokoh Bengkau yang cukup tangguh. Kedua orang datuk itu dengan penasaran dan kecewa terpaksa meninggalkan Bengkau dan menuju ke Han Chung untuk menyusul rekannya, Hak Bin Moong yang hendak menghadiri pertemuan di Cirling Pai itu. Dan dari Hak Bin Moong mereka mendengar bahwa musuh besar mereka, Si Han Lin, berada di Han Chung, bahkan lebih menarik lagi, pemuda itu membawa angin pokiam, pedang pusaka yang dijadikan rebutan itu. Tentu saja mereka tertarik, bukan saja untuk membalas dendam kekalahan mereka dari pedua ini, akan tetapi juga untuk merampas pedang awan merah. Han Lin sudah dapat melenyapkan kebencian dan dendamnya terhadap tiga orang datuk yang menyebabkan kematian gurunya dan inang pengasuhnya ini. Dengan tenang dia menghadapi mereka, menegur lantang. Sem Moong, ada urusan apakah kalian datang mencariku tiga orang datuk itu agak tertegun juga melihat ketenangan pemuda itu. Mereka tahu bahwa Han Lin amat liai, akan tetapi kalau mereka bertiga mengeroyoknya, tidak mungkin pemuda itu akan mampu bertahan. Hahaha, Han Lin, engkau masih bertanya apa urusannya. Engkau telah menggagalkan semua usaha kami dan Hoat Kau, dan untuk itu engkau sudah layak mampus, kata Hek Bin Moong sambil tertawa-tawa seperti biasa. Dan engkau ternyata merampasang intokiam dati tangan Hoat Lan Siansu, maka engkau harus menyerahkan pedang itu kepada kami, kata Kau Ijau Lomo sambil menggerakkan kedua tangannya yang sudah disambung sepasang cakar setan. Hem, kalian bertiga ini orang-orang tua masih juga belum jera. Kalian mengira aku yang menggagalkan semua usaha jahat kalian? Bukan aku, melainkan semua usaha yang jahat pasti akan hancur. Yang menghancurkan kalian adalah kejahatan kalian sendiri. Kalian masih belum jera dan sekarang masih melanjutkan kesesatan kalian. Pedang angin pokiam adalah milik Sri Baginda Kaisar, tidak akan kuserahkan kepada siapapun juga kecuali kepada Sri Baginda Kaisar, bocah setan, berani engkau menghadapi kami bertiga bentak pek Bin Moong yang bermuka putih seperti kapur itu. Untuk menentang kejahatan, aku takkan pernah mundur jawab Han Lin dengan tegas dan tenang. Dia tahu bahwa tiga orang ini berbahaya sekali kalau melawan seorang dari mereka, atau paling banyak dua orang, mungkin dia masih dapat menandinginya. Akan tetapi tiga orang maju bersama, sungguh merupakan lawan yang berat sekali. Bagaimanapun juga, dia tidak gentar karena sekarang dia memiliki ilmu baru, yaitu ilmu pedang angin kiam hoat, ilmu pedang awan merah, yang dia rangkai dari penggabungan inti sari Lui Tai Hang Tung dan Hong Kha Ichiang. Si Han Lin, sekali ini engkau tidak akan lepas dari kematian di tangan kami kata Hek Bin Moong dan dia sudah mendahului rekan-rekannya, mengirim pukulan dingin beracun jari hitam. Terdengar angin bercicit ketika pukulan itu menerjang ke arah Han Lin namun dengan gesitnya Han Lin meloncat ke samping, mengelak. Dia disambut pukulan jari merah oleh Hek Bin Moong. Hawa panas beracun itu menyambar dengan hambatnya. Han Lin kembali mengelak. Ketika sepasang cakar setan mengejarnya, dia tahu bahwa KW Ijau Lomo juga sudah turun tangan. Tubuhnya mencelat ke atas belakang dan dia bersalto tiga kali. Ketika dia turun lagi, tangan kanannya sudah memegang pedang dan sinar merah nampak menyelaukan. Itulah angin pokiam dan tangan kirinya masih memegang tongkat butut yang tak pernah terpisah darinya itu. Dengan pedang di tangan kanan dan tongkat di tangan kiri, Han Lin berdiri di ketung tiga orang lawan itu dari tiga jurusan. Han Lin berdiri tak bergerak, Pedang tangan kanan melintang di atas kepala dan tongkat butut di tangan kiri melintang di depan dada, siap untuk menyerang atau menangkis. Dengan teriakan yang menggetarkan pohon-pohon di sekeliling tempat itu, KW Ijau Lomo menerjang bagaimana seekor di ruang kelaparan. Terang-terang nampak bunga api berhamburan ketika cakar-cakar setan itu bertemu pedang dan KW Ijau Lomo melompat ke belakang dengan kaget sekali tangannya tergetar hebat oleh pertemuan cakar dengan pedang itu. Dari kanan kiri, Hek Bin Moong dan Pek Bin Moong kembali mengirim pukulan beracun. Han Lin memutar pedang dan tongkat sehingga kedua pukulan itu terpaksa ditarik kembali. Mulailah perkelahian yang berat sebelah. Memang hebat permainan pedang Han Lin yang kadang dibantu tongkatnya. Akan tetapi ketiga lawannya amat kuat. Sekali saja terkena pukulan dingin beracun atau panas beracun dari Hek Bin Moong dan Pek Bin Moong dapat berakibat celaka bagi Han Lin juga sepasang cakar itu selain bergerak cepat dan kuat, juga mengandung racun. Han Lin memang tidak takut menghadapi racun karena tubuhnya sudah kebal terhadap segala macam racun. Ketika kecil dahulu, pernah dia menerima pukulan dingin beracun dari Hek Bin Moong dan pukulan panas beracun dari Pek Bin Moong secara berbareng. Ketika dia sedang sekarat akibat dua macam hawa beracun itu, kakinya digegitular beracun pula. Dan sungguh ajaib, kumpulan tiga macam racun yang masing-masing dapat mematikan itu berubah menjadi obat kuat yang hebat, yang membuat tubuh Han Lin menjadi kebal terhadap segala macam racun, juga mendatangkan tenaga Sinkeng yang amat kuat. Biarpun kebal terhadap racun, namun serangan tiga orang itu masih amat berbahaya karena tenaga Sinkeng tiga orang lawan itu sudah hampir setingkat dengan tenaga Sinkengnya sendiri. Han Lin mengandalkan kegesitannya, berkelebatan di antara tiga orang itu. Namun, tetap saja dia hampir tidak dapat mendapat kesempatan untuk balas menyerang. Berkali-kali Mulani berteriak, suhu, hentikan. Hentikan serangan itu akan tetapi, tiga orang datuk itu seakan tidak mendengar teriakannya, bahkan menyerang semakin hebat. Mendadak berkelebat sesosok bayangan dan seorang gadis dengan pedang di tangan muncul di situ. Lin To Ako, aku datang membantumu ternyata gadis itu adalah Kean Bilan dan dengan nekat ia sudah memutar pedangnya menyerang Hek Bin Moong dengan tusukan ke arah lambungnya. Lan Moi, jangan. Mundurlah Hon Lin berseru kaget, namun terlambat sudah. Bilan sudah menusukan pedangnya ke arah lambung Hek Bin Moong. Tuk Alangkah terkejutnya hati Bilan ketika pedangnya bertemu lambung yang keras dan kuat seperti baja. Pedangnya melengkung dan tidak mempan. Pergilah. Hahaha Hek Bin Moong membentak dan sekali tangannya menampar kundak, tubuh Bilan terlempar dan terguling-guling, tak mampu bergerak lagi. Lan Moi Hon Lin bereru dan pedangnya bergerak sedemikian hebatnya sehingga ketiga orang pengeroyoknya terpaksa mundur. Pada saat itu, Mulani dengan pedang di tangan sudah melompat dan menghadang di tengah, menggerakkan pedangnya mengancam tiga orang gurunya. Suhu bertiga, hentikan serangan suhu atau terpaksa aku akan membelanya Mulani, apa yang kau lakukan ini bentak kawe ijau lombom marah. Aku tidak senang melihat ketidakadilan ini. Suhu bertiga melakukan pengeroyokan, sungguh merendahkan martabat. Biarkan dia pergi, atau aku akan melawan suhu bertiga Mulani, akan kulaporkan kepada ayahmu ancam kawe ijau lombom. Silakan, kalau ayah mendengar, suhu bertiga yang akan menerima teguran. Suhu bertiga bertindak pengecut dan ayah paling tidak suka kepada orang yang pengecut. Han Lin, cepat pergi dari sini kata Mulani yang dengan pedang terhunus menghalangi ketiga orang datuk itu. Karena melihat Dilan diam tak bergerak, Han Lin menganggap perlu untuk menolong gadis itu lebih dulu. Dia menghampiri, dan ternyata Dilan masih hidup, merintih lirih, pundaknya yang terpukul nampak menghitam, bajunya robek dan hangus. Dia memondong tubuh itu lalu menoleh. Terima kasih, Mulani, dan sekali meloncat dia pun lenyap dari situ. Tiga orang datuk itu marah sekali. Mulani, engkau membiarkan dia pergi, berarti pedang awan merah tidak dapat kami rampas, kata Pek Bin Moong. Masih ada waktu lain untuk merampasnya, suhu, akan tetapi bukan dengan care pengeroyokan. Harus dengan adu kepandayan dan siapa yang lebih kuat dialah yang berhak memiliki pedang awan merah, kata Mulani yang gambia merasa tidak senang hatinya melihat betapa Han Lin tadi menolong dan memondong gadis yang terpukul pingsan oleh Hak Bin Moong itu. Dilan merintih lirih dan Han Lin berhenti lalu merebahkan gadis itu di atas rumput. Bagaimana, Lan Moi? Nyeri sekalikah? Engkau terkena pukulan beracun dari Hak Bin Moong? Aduh, nyeri sekali, toh aku. Dingin sekali, ahaha, gadis itu menggigil kedinginan. Memang Hak Bin Moong memiliki ilmu pukulan beracun yang dingin. Padahal tamparan pada pundak dilan itu perlahan sahah, namun racunnya telah menyerang pundak dan terus ke dalam dada. Lan Moi, aku khawatir sekali. Luka pukulan itu amat berbahaya. Kalau tidak cepat diobati, hawa beracun akan menjelar masuk dan kalau sudah meracuni jantungmu, akan sukar menolongmu lagi. Aku, aku tidak takut mati. Tidak, engkau tidak akan mati, Lan Moi. Aku tidak akan membiarkan engkau mati karena engkau terluka ketika engkau mencoba untuk menolongku dari pengeroyokan Sam Moong. Aku dapat mengobatimu, Lan Moi. Akan tetapi, Han Lin merasa ragu, bahkan untuk mengatakannya saja dia merasa sungkan. Koma bagaimana, to'ako suara itu mulai ternah. Begini, Lan Moi. Untuk mengusir hawa beracun itu, aku harus menggunakan telapak tanganku, ditempelkan pada punggungmu, akan tetapi, harus langsung, tidak boleh tertutup kain. Han Lin merasa mukanya panas karena malu. Dia tidak berbohong. Tanpa menempel langsung pada punggung, penyaluran hawa murni dari tubuhnya tidak akan sempurna dan dia tidak akan dapat melihat apakah racun itu sudah menipis atau menghilang, atau belum. Koma kenapa ragu, to'ako, ahaha, gadis itu terkulai, pingsan. Kebetulan, pikir Han Lin sebaiknya begitu, sehingga kalau dia mengobatinya, dia tidak akan merasa malu karena gadis itu tidak akan mengetahuinya. Dengan hati-hati dia lalu membalikan tubuh gadis itu menelungkup, lalu perlahan-lahan membuka bajunya dengan jari-jari tangan gemetar. Selama hidupnya dia belum pernah berdekatan dengan wanita, apalagi membuka bajunya. Nampak kulit punggung yang putih mulus dan halus hangat. Gadis ini harus cepat ditolongnya, pundak itu sudah menghitam dan sebagian punggungnya sudah dijalari warna kehitaman. Dia duduk bersila dekat tubuhnya tertelungkup itu, lalu menempelkan kedua tangannya pada punggung bilan. Merasa betapa telapak tangannya bertemu kulit yang halus hangat itu, Han Lin terkejut dan cepat mengangkat kembali kedua tangannya dan jantungnya berdebar tidak. Karuan Punggung itu nampak lebih putih lembut lagi, begitu bersih dan membuat dia tiba-tiba saja timbul keinginan untuk meraba dan menciumnya. Di kepalanya dia mendengar suara parau, ingin meraba, raba saja, cium saja, ia tidak akan tahu. Tak seorang pun akan tahu gila bentak Han Lin aku bukan seorang yang berwatak bejat, kurang ajar dan tidak bersusila. Hem, kalau tidak ada orang melihat, siapa akan mengatakan engkau kurang ajar dan tidak bersusila? Pula, meraba dan mencium saja apa salahnya? Ia tidak akan rugi apa-apa. Lihat, betapa mulusnya punggung itu, hem, tentu sedap baunya, suara parau di kepalanya semakin mendesak sehingga tak tertahankan oleh Han Lin. Plak Han Lin menampar kepalanya sendiri, seolah hendak memukul si suara parau itu. Gila seribu kali gila. Tidak ada orang melihat kau bilang? Dan apakah aku ini kau anggap bukan orang? Setan kamu. Juga Tuhan akan melihatnya. Tidak, lekas pergi kau beda bah Han Lin menyumpah-nyumpahi diri sendiri dan akhirnya suara parau itu seperti tertawa akan tetapi dari jauh dan hanya terdengar lapat-lapat. Dia menurunkan kedua tangannya, menempelkan di punggung yang lembut itu sambil memejamkan kedua matanya agar tidak usah melihat punggung yang putih mulus itu. Hanya kadang saja dia membuka matu untuk melihat apakah punggung dan pundak itu masih ada warna menghitam. Ketika mula-mula dia mengerahkan sin kangnya, dia disambut hawa dingin sekali. Akan tetapi, begitu dia mengerahkan tenaga, hawa dingin itu dengan cepat dapat diusirnya. Setelah menempelkan kedua tangan di punggung belan selama hampir dua jam, dia merasa tubuh itu bergerak dan dia membuka kedua matanya. Ternyata warna hitam di pundak telah lenyap sama sekali, tanda bahwa gadis itu telah bebas dari pengaruh hawa beracun. Akan tetapi diharus yakin benar bahwa gadis itu telah sembuh, maka dengan lirih dia berkata, Lan Mui, engkau sudah hampir sembuh, rebahlah sebentar lagi agar sisa hawa beracun benar-benar bersih. Terima kasih, Lin To'aku. Engkau baik sekali, kata gadis itu dengan suara terharu. Pada saat itu, terdengar makian nyaring. Siahan Lin, manusia biadab. Apa yang kau lakukan kepada adikku? Engkau memperkosanya pedang di tangan Kok Hon itu meluncur menusuk ke arah punggung Hon Lin pemuda ini yang sedang bersilah dan menggunakan kedua tangan untuk tetap mengobati bilan, tidak sempat menangkis. Dia hanya mengerahkan Sien Kang melindungi punggungnya. Beratau bekelah baju di punggung Hon Lin Hon Koko, engkau keterlaluan bilan menjerit dan ia pun pingsan. Hon Lin menoleh dan berkata tenang, saudara Kok Hon, tenanglah, adikmu terluka pukulan beracun yang hampir merenggut nyawanya. Mendengar ini, Kok Hon terbelalak dan wajahnya menjadi agak pucat. Dia menyerungkan pedangnya dan berlutut di dekat tubuh adiknya. Akan tetapi alisnya masih berkerut melihat betapa kedua tangan Hon Lin menempel di punggung adiknya yang tak berbaju. Hal ini dianggapnya keterlaluan dan melanggar susila. Akan tetapi karena dia mengkhawatirkan adiknya, dia pun menahan kemarahannya. Siapa yang melukai adikku tanyanya dingin. Hek Bin Moong, jawab Hon Lin singkat dan dia memusatkan perhatiannya kepada kedua tangannya yang masih menempel di punggung gadis itu. Kok Hon terpaksa hanya menonton dan tidak mengganggu lagi walaupun dari kerutan alisnya menunjukkan bahwa dia tidak senang. Tak lama kemudian, Hon Lin menghentikan pengobatannya dan bangkit berdiri. Sekarang bahaya telah lewat, adik Bin Moong sudah sembuh, kalau ia siuman kembali ia akan sehat, katanya. Siah Hon Lin, bagaimanapun juga care pengobatanmu ini sudah melanggar batas kesopanan. Sekarang pergilah sebelum hilang kesabaranku, dan kalau tidak mengingat bahwa engkau mengobati adikku, tentu aku tidak akan melepasmu begitu saja. Hon Lin tersenyum. Pemuda putra ketua Pek Eng Bu Koan ini terlalu memandang tinggi diri sendiri dan suka meremahkan lain orang. Inilah yang membuat dia bersikap tinggi hati. Kelak kalau sudah banyak tersandung dan terjungkal karena sikap sendiri, kalau sudah mengalami banyak hal, tentu akan berubah sendiri, pikirnya. Pikiran ini mendatangkan kesabaran sehingga biarpun dia diusir, dia tersenyum saja dan pergi dari situ tanpa sepatah pun kata keluar dari mulutnya. Setelah pergi, tak lama kemudian Dylan membuka matanya. Dia melihat kakaknya duduk tak jauh dari situ, dan dia memandang ke kanan-kiri, mencari-cari. Hanko, kemana dia tanyanya? Dia siapa tanya kakaknya dingin? Kakak Hon Lin, tadi dia mengobati aku, menyelamatkan aku. Kemana dia hem, dia sudah pergi, jawab kakaknya dingin. Dylan bangkit duduk dan kini teringat ia akan tuduhan kakaknya terhadap Hon Lin yang bukan-bukan. Ia membetulkan bajunya dan berkat tamarah. Hanko, tentu engkau yang telah mengusirnya. Kalau tidak demikian, tentu dia menanti sampai aku terbangun, memang aku menyuruhnya pergi. Habis, ada urusan apalagi bocah sombong itu koko, engkau sungguh telah bersikap keterlaluan terhadap Hon Lin koko. Dia telah menyelamatkan aku dari kematian di tangan Sam Moong, bahkan telah melarikan aku dan mengobati aku sampai sembuh. Dan engkau telah begitu tega menuduhnya melakukan perbuatan keji, kemudian bahkan telah mengusirnya kenapa engkau bertanding melawan Sam Moong tanyanya. Dia teringat akan pengakuan Mulani sebelum berpisah darinya bahwa gadis Mongol itu adalah murid Sam Moong. Mana mungkin engkau mampu menandingi datuk-datuk sakti itu bukan aku yang berkelahi dengan mereka, akan tetapi Lin koko yang kulihat dikeroyok tiga orang datuk sesat itu. Melihat perkelahian tidak adil itu, Lin koko dikeroyok tiga, aku lalu membantu Lin koko. Akan tetapi aku terpukul dan kalau Lin koko tidak menolongku, tentu aku sudah mati sekarang, selaka, lagi gara-gara anak jahat itu sampai engkau terluka. Dia berkelahi dengan Sam Moong, kenapa engkau ikut-ikutan membantunya? Dia pencuri pedang pusaka, tentu semua orang Kang Oong memusuhinya untuk merampas pedang itu, koko, engkau lah yang sombong, engkau yang jahat. Lin koko bukan pencuri dan dia seorang pendekar budiman yang gagah bilang sudahlah, aku tidak mau lagi melakukan perjalanan denganmu. Kita ambil jalan sendiri-sendiri Lan Moi, akan ku beritahukan ayah nanti sesukamu, ayah tentu akan dapat mempertimbangkan dan tidak akan membelamu yang sombong dan jahat gadis itu lalu pergi meninggalkan kakaknya yang membanting kaki dengan marah. Han Lin mendaki pegunungan Chin Ling San. Dia hendak melihat-lihat keindahan alam di sekitar pegunungan itu sambil menanti saat diadakannya pertemuan Chin Ling Pai di Han Chung besok pagi. Dia berjalan dan lupa akan maksudnya untuk menikmati keindahan alam karena dia berjalan sambil melamun. Beberapa kali dia menghela nafas panjang. Dia teringat akan peristiwa ketika dia mengobati luka di pundak bilang kemudian munculnya kakak gadis itu. Kok Han tidak bersalah, pikirnya. Ker pengobatan seperti yang dia lakukan terhadap Bilan memang tidak patut dan melanggar kesopanan. Buktinya, keadaan itu hampir saja menyeretnya kepada perbuatan yang sesat. Membangkitkan nafsu dan kalau saja dia menuruti godaan setan, tentu dia telah melakukan hal-hal yang tidak pantas, bahkan lebih lagi dari sekedar meraba dan mencium. Dia menghela nafas panjang. Bilan memang seorang gadis cantik jelita, mudah sekali membuat hati pria tertarik dan ia jatuh cinta. Tiba-tiba wajah Mulani juga nampak menggantikan wajah Bilan. Heran dia memikirkan gadis Mongol itu. Tadinya dia mengira bahwa gadis yang tadinya membantu Kok Han mengeroyuknya itu datang dengan siasat halus untuk merampas pedang, apalagi ketika Sam Moong muncul, dia mengira bahwa gadis itu sengaja datang bersama guru-gurunya. Akan tetapi ketika gadis itu menggunakan pedang menentang guru-gurunya sendiri, mencegah guru-gurunya mendesak dan memberi kesempatan kepadanya untuk melarikan Bilan yang terluka, baru dia tahu bahwa gadis itu tidak bermaksud buruk terhadap dirinya. Kenapa Mulani begitu nekat mati-matian membelanya? Han Lin menghela nafas panjang. Pernah dia jatuh cinta kepada seorang gadis, yaitu kepada Yang Mei Li yang kini menjadi nyonya ketua Bengkau menjadi istri Siakuan Li yang gagah perkasa. Cintanya bertepuk sebelah tangan karena gadis itu lebih mencinta Siakuan Li. Sejak itu, dia merasa betapa pahit dan getirnya akibat cinta gagal, maka dia selalu menjaga diri tidak ingin jatuh cinta kembali. Pada keesokan paginya, Han Lin sudah hadir di antara banyak orang Kengou yang memenuhi undangan ketua Chin Ling Pai. Banyak tokoh Kengou dari berbagai golongan datang untuk sekedar mendengar penjelasan tentang angin pokiam yang menggemparkan itu. Han Lin menyelinap di antara banyak pengunjung sehingga dia dapat setengah bersembunyi, pedang awan merah dia sembunyikan di dalam buntalan pakaian yang digendongnya. Dari tempat dia duduk, dia memperhatikan ke atas panggung. Nampak olehnya seorang laki-laki berusia 50 tahun, tubuhnya tegap dan gagah sekali, kumis dan jenggotnya terpelihara baik-baik dan masih hitam, sinar matanya tajam dan sikapnya berwibawa. Tahulah dia bahwa orang itu tentulah ketua Chin Ling Pai yang diatau bernama Yap Kong Sin dan berjuluk Bu Eng Kiam Hiap, pendekar pedang tanpa bayangan. Dari julukannya saja dia dapat menduga bahwa tentu ketua Chin Ling Pai itu seorang ahli pedang yang memiliki gin keng yang sudah sempurna sehingga dijuluki tanpa bayangan, tentu saking cepatnya gerakan silatnya. Di sebelah kiri orang gagah ini duduk pula seorang gadis yang cantik dan gagah sekali. Usianya paling banyak 18 tahun, kulitnya putih dan tubuhnya langsing padat dengan wajah bundar seperti bulan purnama. Gadis cantik ini juga bersikap pendiam dan penuh hibawa. Sebatang pedang tergantung di punggungnya. Dari seorang tamu yang duduk di dekatnya, Han Lin mendapat keterangan bahwa gadis itu bernama Yap Kiok Hwi, puteri dan anak tunggal dari Bu Eng Kiam Hiap Ngap Kong Sin. Para murid Chin Ling Pai yang rata-rata bersikap gagah perkasa itu berjaga di depan, menyambut tamu dan melayani mereka, dan ada pula sekelompok tokoh Chin Ling Pai yang tingkatnya sudah tinggi berkerungun di belakang tempat duduk guru mereka. Mereka itu berdiri dengan teratur dan sopan, membentuk barisan, dengan kaki agak terpentang dan kedua tangan di belakang tubuh. Setelah semua tamu mendapat tempat duduk dan ruangan yang disediakan itu sudah hampir penuh, Ketua Chin Ling Pai lalu berdiri dari tempat duduknya dan melangkah maju ke tengah-tengah panggung yang tingginya sekitar 1,5 meter sehingga dia dapat terlihat jelas oleh semua yang hadir, baik yang duduk di bawah panggung maupun yang mendapat kehormatan duduk di atas panggung, yaitu para Ketua Partai Persilatan Besar. Saudara sekalian yang terhormat, demikian Bu Eng Kiam Hiap Ngap Kong Sin berkata dengan suaranya yang mantap dan lantang. Terima kasih atas kedatangan Cui, Anda sekalian, memenuhi undangan kami. Maksud undangan kami kepada Cui, selain untuk mempererat persahabatan, juga yang terpenting sekali kami hendak membersihkan nama Chin Ling Pai dari desas-desus yang amat merugikan kami. Desas-desus yang memancing. Permusuhan dan hal ini perlu dibersihkan sekarang juga. Desas-desus itu adalah bahwa pedang pusaka dari istana, yaitu pedang awan merah, yang hilang dari gedung pusaka itu, dikabarkan dicuri oleh Chin Ling Pai. Kami menyatakan di sini bahwa desas-desus itu hanya fitnah dan bohong belaka. Agar pada saudara di dunia persilatan dapat memaklumi bahwa kami Chin Ling Pai bukanlah sebangsa maling dan perampok dan kami tidak pernah melakukan pencurian itu, para tamu menyambut ucapan itu dengan saling bicara sehingga suasana menjadi gaduh. Terdengar teriakan-teriakan dari sana sini. Kalau ada asap tentu ada apinya. Kalau ada desas-desus tentu ada penyebabnya. Mana ada di dunia ini pencuri yang mengaku pencuri memang mudah melontarkan kepada orang lain, maling teriak-maling bermacam-macam suara teriakan yang datangnya dari rombongan para tamu sehingga suasana menjadi gaduh dan panas. Agaknya banyak orang tidak percaya akan keterangan ketua Chin Ling Pai itu. Omi Tohut kata tokoh Syao Ling Pai yang hadir dan duduk di tempat kehormatan atas panggung. Yap Pangcu agaknya harus dapat meyakinkan hati mereka dengan bukti yang jelas Bu Eng Tiam Hiap Ngap Kong Sin sendiri bingung melihat tanggapan para tamu yang agaknya tidak percaya kepadanya itu, dan mendengar ucapan Ho Siu itu dia pun berbalik tanya, Kalau kami tidak mencurinya, bagaimana dapat membuktikannya tiba-tiba gadis cantik yang tadi duduk di sebelahnya, yaitu Yap Kiok Hwi, meloncat ke dekat tayahnya dan dengan suara melengking nyaring gadis itu berseru, Cui yang hadir jangan seenaknya saja menuduh orang. Tuduhan tanpa bukti merupakan fitnah keji, dan aku menantang siap saja yang mencoba untuk memburukan nama Chin Ling Pai. Kami minta bukti dan saksi tegas sekali ucapan gadis itu dan ayahnya hanya mengangguk-angguk karena walaupun dia merasa betapa suara puterinya itu terlalu keras, namun memang cocok dengan suara hatinya. Dia pun mendongkol mendengar teriakan-teriakan itu tadi dan karena puterinya sudah mengambil alih pembicaraan, dia sengaja mundur untuk melihat perkembangan selanjutnya. Han Ling memandang penuh kagum. Gadis itu memiliki semangat dan keberanian yang luar biasa. Dia pun menahan diri, hendak melihat perkembangan dulu sebelum tampil untuk mengakui bahwa pedang itu berada padanya, bahwa Chin Ling Pai tidak melakukan pencurian. Tiba-tiba terdengar suara lantang dari bawah panggung. Saya bersedua menjadi saksi dan nampak orang meloncat ke atas panggung menghadapi Kyok Hwi. Gadis itu memandang penuh perhatian. Orang itu usianya sekitar 30 tahun, tubuhnya tinggi kurus dan mukanya kuning, di punggungnya terselip sebatang golok besar. Siapa engkau, sobat, dan apa maksudmu mengatakan bersedia menjadi saksi? Tanya Kyok Hwi yang memaksa diri menghormati orang yang bagaimanapun juga menjadi tamu Chin Ling Pai itu. Saya bernama Gatoan, dan demi kelancaran urusan ini, dan sama sekali bukan hendak memusuhi, Nona, saya menjadi saksi bahwa pedang pusaka angin pokyam itu memang berada di Chin Ling Pai Gaduh lah para tamu, saling bicara sendiri mendengar ada saksi mengatakan demikian. Kyok Hwi menjadi merah mukanya, akan tetapi dengan tenang gadis itu mengangkat kedua tangannya ke atas minta agar yang hadir tidak membuat gaduh. Setelah suara berisik itu meredah, darah itu menghadapi Gatoan dan memandang penuh selidik. Saudara Gatoan, engkau bersedia disumpah bahwa engkau benar-benar telah menyaksikan bahwa pedang pusaka itu berada di Chin Ling Pai. Saya bersumpah demi kehormatan saya, dan biarlah saya mati di ujung pedang kalau saya berbohong jawab Gatoan dengan berani, dan dia membusungkan dadanya menghadap para tamu. Hem, sekarang ceritakan di mana engkau melihat pedang itu, Saudara Gatoan kata pula Kyok Hwi dengan sikap menantang karena ia merasa yakin bahwa pedang itu tidak berada di Chin Ling Pai. Hanya ada dua hal, pikirnya. Orang ini berbohong atau dia salah lihat. Gatoan memberi hormat kepada Kyok Hwi dan berkata lantang, Saudara saya katakan bahwa saya tidak berniat untuk memusuhimu, Nona. Saya katakan dengan sebenarnya saja. Kemarin, ketika saya tiba di sini saya iseng-iseng naik ke Chin Ling San dan di suatu tempat saya melihat Nona. Yop Kyok Hwi sedang berlatih silat pedang, dan pedang yang dipergunakan itu adalah jelasan infokiam gegerlah semua tamu mendengar ini dan Kyok Hwi sendiri memandang orang itu dengan metel, terbelalak dan muka merah. Ia mengangkat tangan kembali minta agar orang itu menjadi tenang. Setelah suara gaduh itu meredah, darah itu lalu mencabut pedang dari punggungnya, mengangkat pedang itu tinggi-tinggi dan berkata, Saudara Gatoan, lihat baik-baik. Inilah pedangku yang biasa kupakai latihan pedang itu adalah sebatang pedang yang baik, akan tetapi mengeluarkan sinar putih ketika ia gerakan. Gatoan memandang dan menggeleng kepalanya. Kemarin yang kulihat engkau tidak menggunakan pedang ini, Nona. Jelas pedang itu angin pokiam karena saya melihat sinarnya kemerahan, Kyok Hwi menjadi marah. Saudara Gatoan, hanya ada dua kenyataan dari ucapanmu itu. Engkau ngawur atau engkau berbohong, melempar fitnah kepadaku. Sekarang begini saja, karena saksi hanya engkau seorang dan ucapanmu itu berlawanan dengan pendapatku, Maka untuk menentukan siapa yang benar dan tidak berbohong, kita mengadu ilmu di sini, disaksikan oleh semua orang. Beranikah engkau mempertahankan tuduhanmu itu dengan senjata Gatoan tertawa dan berkata dengan suara dingin. Nona, aku telah berbicara dengan sesungguhnya dan untuk kesungguhanku itu tentu saja aku berani mempertanggungjawabkan. Aku bukan orang yang lari menghadapi tantangan bagus, keluarkan senjatamu tantang Kyok Hwi. Memang merupakan tantangan bagi seorang ahli silat untuk menolak tantangan mengadu ilmu silat dari siapapun, Apalagi kalau ditantang di depan para tokoh kengkau sebanyak itu. Itu namanya mempertaruhkan nama dan kehormatan. Maka, orang yang bernama Gatoan itu pun tidak menolak dan sekali tangannya merabah punggung, golok besarnya sudah terhunus. Yap Kyok Hwi yang sudah marah sekali karena merasa difitnah oleh orang itu, sudah berseru nyaring. Lihat pedang dan pedangnya meluncur dalam serangan yang cukup dasyat. Lawannya menggerakkan goloknya menangkis dan terdengar suara nyaring ketika kedua senjata bertemu di udara, menimbulkan percikan bunga api. Keduanya merasa betapa tangan mereka tergetar, akan tetapi Kyok Hwi bahkan mundur dua langkah. Ternyata dalam hal tenaga, orang Shiga itu lebih kuat dibandingkan lawannya, seorang gadis berusia 18 tahun. Kyok Hwi membuka serangan lagi dengan jurus Yan Jin Hoan Eng, dewa tukar bayangan, gerakannya cepat dan ringan sekali menghadapi serangan yang amat cepat ini. Gatoan membela diri dengan jurus Huai Tiong Poguat, peluk bulan depan dada, goloknya memukul pedang sehingga terpental, kemudian dia mendesak dengan balasan serangannya dengan jurus Cho An Ji Ucheong Tu, luruskan tangan sembunyikan golok. Dengan jurus ini, bukan matu goloknya yang menyerang, melainkan tangan yang menggenggam gagang golok, menghantam dengan kuat sekali.